hai oke teman-teman di video kali ini saya akan membagikan tutorial mengenai cara mengembalikan bisukan status di wa terbaru ya Nah bisa dilihat sendiri di hadapan kalian ini ada dua HP ya di HP ini nih di WhatsAppnya itu sudah di update ke versi terbaru Biasanya kalau belum di update itu tulisannya ada tulisan update ya tapi disini tulisan buka ini menandakan bahwa WhatsApp itu sudah di update ke versi terbaru dan di HP ini juga sudah di update ke versi terbaru ya untuk aplikasi WhatsAppnya namun ketika dibuka seperti ini ya kita buka ya dan ini juga kita buka ya padahal keduanya sudah di update ke versi terbaru namun tampilannya di status itu berbeda nih seperti ini kita masuk ke pembaharan Nah kalau yang ini ke samping ke kanan seperti tampilan di Instagram ya ya di story Instagram Nah kalau yang ini ke bawah nih seperti ini jadi ke bawah ini seperti ini ya Nah disini kita akan coba praktekan untuk membalikan bisukan atau status yang dibisukan sebelumnya yang sudah lama ataupun yang baru dibisukan oleh kalian ya bagaimana karena caranya itu berbeda ya kalian bisa simak berikut ini kita mulai dari HP yang ini ya jadi ketika kalian membuka WhatsApp seperti ini dan kalian ingin mengembalikan status orang lain yang dibisukan atau status teman kalian tinggal cari ya nih ada tulisannya pembaruan yang dibisukan ya seperti ini karena ketika ingin dibisukan seperti ini kita bisukan nah dia nantinya akan muncul di bagian bawah kalian scroll saja ke bawah kalian cari tulisan pembaruan yang dibisukan seperti ini ya Nah kalau sudah kalian klik seperti ini Nah dia akan muncul nih barulah akan muncul status WA yang sebelumnya kalian bisukan ya seperti ini Nah untuk membalikannya tinggal tekan lama lalu bunyikan Nah yang ini juga tekan lama lalu bunyikan Nah pertanyaannya apa apakah misalnya orang tersebut sudah lama kita bisukan ya namun tidak muncul di status yang dibisukan bagaimana nah tunggu sampai orang tersebut membuat status maka nantinya akan muncul pada daftar status yang dibisukan lalu kalian bisa kembalikan atau bunyikan lagi seperti itu ya ini di HP ini ya untuk mengembalikannya hanya seperti itu tapi kalau misalnya di HP yang ini ya kita praktekkan juga nih supaya lebih jelas nah di HP yang ini misalnya kita kita membisukan status orang lain misalnya yang ini kita tekan lama kita bisukan nah disini ya kalian bisa klik yang ini ya dipisukan maka nantinya akan tampil seperti ini ya tampilannya berbeda dengan yang tadi jadi kalian tinggal cari yang ini ya dipisukan kalian cari ke kanan saja kalian cari dipisukan seperti ini nah kalau sudah kalian akan dapat melihat daftar-daftar status orang lain yang dipisukan nah jadi seperti halnya yang pertama tadi yang sudah saya jelaskan bahwa ketika status lama kok tidak muncul ya orang lain padahal kita sebelumnya kita bisukan tapi tidak muncul di daftar pembaruan yang dipisukan bagaimana nah kalian tunggu sampai orang tersebut membuat status maka nantinya dia akan muncul kembali disini ya pada pembaruan yang dipisukan disini untuk mengembalikannya tinggal tekan lama lalu kita bunyikan seperti tadi ya nah dia akan hilang disini dan dia akan kembali pada tampilan status kalian seperti itu nah jadi hanya seperti itulah tutorial mengenai cara mengembalikan pisukan status di WA terbaru ya menggunakan dua HP dan dua akun WhatsApp yang yang berbeda yang keduanya sama-sama sudah diperbarui ke versi terbaru sekian tutorial ini semoga info ini dapat membantu kalian semuanya dan selamat mencoba tutorialnya selamat menikmati